Dia diwajibkan menyembah kerajaan dan tak ada satu penghargaan yang diperbolehkan menyembah selain kerajaan tersebut. Karena ketakutan, sebagian besar kerajaan itu dikunduk dengan hati yang kejam seorang kerajaan. Tapi, meskipun demikian, ada sekelompok pemuda yang tidak mau memandu ikna kerajaan. Mereka secara sembunyi-sembunyi, tetap memperpahamkan keinginan untuk ikna dan menaruhi bahwa hanya ada satu hangat mata sebab yang memintai dolamat. Di dalam Allah s.w.t. saat membesarkan kesalahan disertai semua yang dikandangani dan tak akan pernah berpulangat. Kira-kira tujuh pemuda ini, kemudian dimitahui oleh mata-mata raja yang suka menjilat dan mencari luka di hadapan raja. Kontak saja, raja yang jauh semangat besar, raja lalu meminta para pembantu yang untuk segera menjilat dan mencari luka di hadapan raja. Sesampainya di hadapan raja. Ketujuh pemuda ini ditambahui kebanyakan hal yang mengikurkan, seperti jabatan yang tinggi, kekuasaan yang melipat, dan wanita-wanita yang cantik di bekerja. Ketujuh pemuda ini ditambahui kebanyakan hal yang menjilat dan menjilat dan menjilat dan menjilat dan menjilat. Tapi mereka bukanlah pemuda dengan iman kehubung yang mudah besar. Mereka juga orang-orang yang tidak menciptai jabatan, ataupun orang yang suka mengubatkan hafsu jabatan kepadanya. Tawaran mereka dibawa dengan kekas, dan mereka lakukan oleh Allah SWT sebagai Tuhan sepanjang dunia. Jawabannya para pemuda ini semua membuat raja murah dan kehilangan kenal. Dia mengancam akan hukum mati para pemuda, jika dalam beberapa hari tak mau memakai imannya yang segera. Pemuda tidak tertentu dengan hafsu tersebut, dan melakukan pertekan untuk menanggapkan iman dan dedes dalam penghabisan. Bagaimana kalau dibuat nanti kebanyakan daripada menghubungi ajakkan raja untuk menghubungkan Allah SWT. Ketujuh pemuda ini, kemudian mematuhkan keseluruhan rata untuk bersembunyi keseluruhan kepadanya. Ketujuh pemuda ini, kemudian mematuhkan keseluruhan kepadanya. Berapa lah mereka, berpajar dengan kemanis dan ekoraktis sebagai penghujud jalan. Ketujuh pemuda ini akhirnya sampai ke sekolah. Ketujuh pemuda ini akhirnya sampai ke sekolah, dan ke seluruh parle. Karena keolah-keolah, ketujuh pemuda ini tinggal. Kesehatan hanya Raja meminta Atas segera mengawal para pemuda Untuk dihukum mati Tapi Langkah Kerajaan Menjaga dunia membuangkan Tugas baru Sebab para pemuda Kalau begitu Sangat sesuai Seluruhannya untuk diberangkan Untuk mencari para pemuda Yang dianggap membangkan Siapapun yang mampu menemukan Dengan pembawa mereka Maka mereka telah menghidupkan hadiah Dan kenaikan pangkat Bagi para pemuda Kecarian Mereka Ada seluruh Kerajaan Akhirnya menemukan Sebuah buah yang dihukum Tapi Tapi kalau buah ini Dianggap sama-sama Akhir Mereka takut Untuk memasukunya Demi Menyenangkan Hati Sang Raja Para pemawal Kerajaan ini Mereka takut Jika mereka Telah merusuri Semua tempat Di negara ini Dan telah Menutup Semua buah Dengan tujuan Bila para pemuda Ini berada Di dalam Maka mereka Akan Nganti Kelaparan Dan tak Akan Bisa Keluar Itulah Bata Demikah manusia Yang merasa Melanggan Kekuasaan Dan merasa Paling hebat Dibandingkan Dengan yang lain Padahal Kita semua Memanti Jika ada Sebuah buah Yang tak mungkin Bisa ditemukan Dibandingkan 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 Waktu Terus Terlalu Zaman Telah Berganti Dari beberapa Bagaimana Kira-kira-kira Sementara Itu Para pemuda Yang tertidur Dibuang Terbaru Daripada Korum Mereka Terasa Sangat Lapa Mereka Saling bertanya Dengan Berapa Lapa Mereka Tertidur Dalam Buah Seorang Sahabatnya Mengatakan Jika Mereka Mereka Tertingur Setengah Jam Satu Lagi Berkata Jika Dilihat Tertingur Satu Jam Intinya Mereka Tidak Lagi Sehat Depat Berapa Lama Mereka Tertidur Di Dalam Lalu Salah Satu Dari Mereka Diminta Untuk Pagi Ke Pasar Mencari Makanan Dengan Melakukan Hati Hati Mereka Memusuri Jalan Sambil Memang Hati Lingkungan Selit Dia Masih Tentu Jangan Jangan Ada Lapa Mata Dan Kerja Jangan Masuk Sampai Tidak Pemuda Yang Mulia Ini Di Pasar Ia Menemui Salah Satu Menjual Lihat Perjajaran Makanan Namun Menjual Keheran Pemuda Menanggap Pemuda Ini Dia Memadami Pemuda Dan Memanggil Pemuda Pasar Yang Sangat Sangat Kejam Pemuda Pasar Kemudian Memang Pemuda Ini Berhadapan Berbenda Raja Yang Soleh Berbenda Suasana Istana Menjadi Sangat Unit Dan Terhadapan Pemuda Yang Luar Biasa Tanpa Minta Raja Lalu Melancar Untuk Menjemput Teman Para Pemuda Yang Masih Dalam Dua Lalu Di Bawah Perhistana Dihadapan Banyak Orang Pemuda Ini Mengatakan Agar Juga Selalu Beriman Pada Allah S.W.T. Jangan Berhantu Pada Selam Yang Mengatakan